Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Kembali lagi dengan saya Martin Saya akan coba hibur teman-teman semua Di akhir pekan ini di hari minggu Kita mainkan lagi become a legend Indonesia Bersama Bambang di Parma Dan teman-teman bisa lihat di tabelnya Sudah 32 pekan Berlangsung Di season 1 ini Become a legend Indonesia Bambang Dan Parma masih unggul 1 point Dari Juve Tinggal beberapa pertandingan lagi Kita akan sudahi season 1 Become a legend Indonesia Bersama Bambang Tapi di video kali ini teman-teman Kita tidak bermain di Serie A Tapi kita akan mainkan laga Coppa Italia Antara Parma Melawan Inter Milan Mampukah menaklukkan Inter Dua lag Kita akan lihat saja di video kali ini We'll make it to the final Semifinal Coppa Italia Antara Parma Versus Inter Di lag pertama Kita akan bermain dulu di Stadio And New Tardini Dan di lag kedua Baru kita akan bermain di Gwese Meaza Ke kandangnya Inter Milan Mampukah dua lag ini Kita menyingkirkan Inter Dan Parma Maju ke partai final Coppa Italia Kita lihat video player menu Apakah ada informasi yang lain Hanya informasi terkait dengan Bambang Kembali di mainkan Di sayap kanan Langsung saja kita mainkan For one time Parma versus Inter Dua tim sudah bersiap disini Antara Parma versus Inter Semoga kita bisa mendapatkan hasil bagus dulu ya Di kandang sendiri Dan Bambang Pemain kita nomor 17 Sudah juga berada di lapangan Untuk membantu tim ini Menaklukkan Inter Milan Gak ada jaga jarak Gak ada yang pake masker Ya karena ini game teman-teman Dan di PS4 Kita gak bisa custom ya Kalau bisa di custom sih Akan mendekati real ya Misalnya di unit kosong Misalnya Atau pemainnya sebagian Pake masker itu oke Tapi di PS4 Tidak ada yang bisa custom seperti itu Bismillahirmanirai Kickoff Dimulai Parma Umpan langsung ke depan Dikuasai kali ini oleh Inter Milan Antonio Candreva Oke Bambang masih belum keliatan Christian Eriksen Bambang Curi bola Bambang Counter attack Parma Turtich Gervinho Umpan maksudnya langsung ke penyerang utama dari Parma Stephen De Pritch Parma sejauh ini Masih belum bisa menilakan serangan-serangan berbahaya Untuk Inter Milan Daniel Candreva Ya Bambang diminta untuk mundur Keposnya di side kanan Bambang Budihaji Bro Zopi Gagliardi nih Masih cukup santai Permainan di leg pertama Coba dipotong Gervinho Parma Ia umpan gak jelas Mudah sekali diambil lagi oleh Inter Milan Alex Sanchez Potong lagi Kemon berikan ke Bambang Back Passing Ke Gervinho Bambang Budihaji Maksudnya tadi berikan ke Bambang Tapi bisa di intercept oleh Inter Bambang rebut Kemon Ayo Counter attack Sip Kosong Oke Serangan balik cepat Semoga ini bisa Goal Oke Serangan balik dilakukan Oleh Parma Berhasil membuahkan Goal Serangan balik yang bagus sekali Dibangun pelan-pelan Ketika ada bola di juri Langsung serangan balik Dilakukan oleh Parma Tidak terlalu hotop memang Kedua tim di peringkat ini Tapi Kalau kita bisa unggul disini Ini menjadi pointer sendiri Bagi Parma akan mudahkan kita nanti Di 2 CP Berawal dari Bambang Tepat ke tengah Dan kosong Terangan balik kosong Tenang sekali menaklukkan Keeper Inter Milan Gagliardini Potong Bambang bantu Lukaku Bambang Hati-hati Bambang Tapi bersih kali ini Counter attack Bambang Maju Bambang Kemon Bambang Berikan Ke striker kita Striker kita masih menguasai bola Bambang lagi Bambang Dan Bambang Suding Tidak apa-apa Masih bisa di blocking Terus sayang Bagus sekali dari Bambang Untuk membangun serangan Di menit Sekitar 70-an tadi Mila skinyar Bambang mundur Brozovic Inter kayaknya Mulai tampil Ngotot Tertinggal Sada kosong Tadi Inter kemana aja Menyantai 3 menit Tambahan waktu Tinggal kita lihat Semoga tidak Kebobolan Bambang sudah ditarik Jadi tidak ada Sengotrol lagi Nanti unikan ribah Ya Tinggal beberapa detik Lagi 13 detik 1-0 Modal cukup Gol dari Dacruz Bermain di Kandang sendiri Kita hanya memiliki Penguasaan bola 29% Bagaimana nanti Di lag kedua Kita bermain di GwC Pembeaza Sebagai tim tamu Tapi untungnya Kita berhasil Unggul Tipis 1-0 Pertandingan lainnya Semifinal Roma dihajar Napoli 0-3 Apakah Kita akan bertemu Dengan Napoli Di partai final Coppa Italia Tapi nanti dulu Masih ada lag kedua Yang harus kita hadapi Melawan Inter Ini dia bagannya Kalau bisa mulus Maka partai final Menanti kita Dan kemungkinan Napoli Yang akan kita hadapi Hanya berserang 3 hari Teman-teman Kita akan menghadapi Lag kedua Melawan Inter Dan nanti ada Pertandingan Menghadapi Milan Lagi ya Tapi mungkin itu Dimainkan di next episode Saja Menghadapi Milan Di San Siro Mampukah Bambang bersama Farma Kita menyingkirkan Inter De Semivinal Coppa Italia Kita langsung saja Saksikan di lag kedua WCP Meaza Inter Versus Farma Kickoff Bismillah This is it Lag kedua Lag penentuan Inter Versus Farma WCP Meaza Semoga laga kedua ini Berjalan akan Lebih seru ya Tadi Soalnya di lag pertama Kenderung monoton Inter pun Lebih banyak Baru lebih banyak Menyerang ya Itu ketika mereka Sudah kebobolan 1-0 Baru mereka Coba untuk menyerang Tapi sebelum itu Pertandingan di lag pertama Agak monoton Jadi Kita berharap Di lag kedua ini Pertandingan bisa Lebih seru Bisa lebih Menggigit ya Dan kita harapkan Kedua tim Bermain ngotot Karena ini Laga penentuan Siapakah Yang bisa Lolos ke partai Final Benar-benar penentuan Baik bagi Inter Maupun bagi Parma Bismillahirrahmanirrahim Kiko Nikola Barela Bastoni Dan Inter Langsung bermain Dengan garis bar merah Semoga Tanda ini Mereka bermain Dengan Ngotot Gagliardini Nikola Barela Brozovic Christian Eriksen Bambang Dimitra langsung mundur Inter bermain Lebih ngotot Beda sekali Dengan lag pertama Semoga kita bisa Tepenang ya Menghadapi Inter ini Antonio Cantreva Sekarang ini Kesempatan Bagi Parma Untuk menambahkan Gelar Belum dapat gelar sih Sebenarnya Tapi kesempatan Untuk bisa memperoleh gelar Di sini Di Coppa Italia Bambang Terlalu cepat Milas Kinyar Mundur-mundur Bambang Lumpan lagi Kedepan Masih ada Bastoni Christian Eriksen Sabar Bambang Jangan terlalu porsir Karena waktu masih panjang Kita mundur pelan-pelan saja Diminta mundur Antonio Cantreva Touchline Berarti akan memainkan Dari bola-bola sayap Inter Milan Nah kalau begini Mungkin kita bisa Menusuk dari arah tengah Area Inter akan fokus Menyerang dari arah sayap Mani di Bambang Maju Bambang Iya Bambang terlambat Bambang Tidak bisa mencuri bola Brozovic Lautaro Martinez Menyerang Argentina Lautaro Martinez Christian Eriksen Eriksen Umpan ke sayap Ke Antonio Cantreva Bener-bener serangan Dari arah sayap Dibangun oleh Inter Milan Waktu normal Di babak pertama Oke Umpan kembar Eh gak ada yang ngambil Bambang sudah bersiap Padahal itu Di tengah-tengah Karena Bambang biasanya Memang selalu Shooting-shooting Dari arah tengah Teman-teman Dan tendangannya lumayan Cukup berhasil Menciptakan beberapa kali Tendangan dari arah tengah Pengen akrobatik Penyerang dari Parma Gagliardini Alexis Sanchez Antonio Cantreva Christian Eriksen Yang penting kita bisa Nyingkirkan goal Mau Bambang Ciptakan goal Apa enggak Enggak masalah Yang penting kita Singkirkan inter Teman-teman disini Antonio Cantreva Karena tugas Bambang Bukan striker Jadi tidak harus Ciptakan goal 0-0 Bismillahirrahmanirrahim Kick off Bebek kedua Jangan lupa untuk Sering-sering Mengucapkan bismillah Untuk memulai sesuatu Karena kita mencari Berkahnya Meskipun main game Teman-teman Semoga dengan bicara Bismillah ya Berkah Jadi kita bisa sukses Memainkan Bambang bersama Parma Dan semoga bisa Masuk ke final Karena skor ini Agregat masih tipis 0-1 C'mon C'mon Oke inter Parma maksudnya Sorry Kita tunggu Dimanakah posisi Bambang Mid 60 Sekitar setengah jam lagi Waktu normal Bertahan Kalau kita bisa Imbang saja Kita bisa Menyingkirkan inter Disini Bambang Budihaji Lumpan ke tengah Portage Bambang lagi Oke Eh Oke masih ada teman Bambang Bambang coba shoot Blocking Tackle bersih Ah Alexis Sanchez Antonio Candreva Bambang Ayo balik lagi Ke posnya Jangan berkumpul Di sisi kiri Ini kelebaran lah Bambang lagi Bambang lagi Portage Gervinho kembali Bambang Iya Tackle terus Tackle terus Di 72 Masih belum terjadi pergantung main Dan bola juga belum keluar Kali ini Kali ini Farma Lebih berani Untuk membangun serangan Dengan bola-bola pendek Dan diring oleh Langsung crossing Crossing Direct ke depan Bambang sudah merah Tidak apa-apa 13 menit lagi Bertahan Kawan-kawan Terjadi pergantung main Dari inter Alexis Sanchez Ditarik Dan shoot Come on Come on Serang 10 menit lagi Crossing Bastoni Dan Bambang Coba rebut bola Bambang 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 Shoot Berhasil di blocking lagi Come on Kumpan ke Bambang Nicola Barela Back pass Ke belakang dulu Bambang juga Car-carak lagi Bambang Shooting Bambang Akhirnya Bambang menciptakan Goal kembali Untuk Farma Dan ini Menambah kepercayaan Kita Teman-teman Selebrasi Dari Bambang Menunjukkan Otot Ototnya Kekar Pemuda Asal Indonesia Yang sekarang Bermain di Farma 2-0 Sekarang Agregat Akhirnya Bambang berhasil Menciptakan goal Juga bagaimana Bambang Coba Melakukan Penetrasi Dalam pertahanan Dan akhirnya Kerjasama yang Bagus sekali Backpass dulu Ke belakang Bambang Dan umpan 1-2 Kita lihat Bagaimana 1-2 Bambang Kurtic Dan langsung Kali ini Suling Bambang Lukaku Agak telat Inter Memasukkan Romelu Lukaku Tinggal Sisa 4 menit Dan agregat Sudah 2-0 Esposito Antonio Antonio Kanrewa Mundur 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 Semua Kurang dari 1 menit Bambang Sudah Masuk Karya Pertahanan Farma Skinyar Bambang Buang Good Bambang Pecino Detik Detik Akhir Alhamdulillah Rabbil Alamin Tinggal Menunggu Pluit Saja Tidak Mungkin Dikejar Lagi Oleh Inter Alhamdulillah Teman Selamat Bambang Bersama Farma Kita Menuju Final Roma Tersingkir Juga Dan Napoli Akan Berhadapan Dengan Farma Di Partai Final Copa Italia Kita Akan Lihat Nanti Sampai Dengan Waktunya Tiba Pertandingan Final Copa Italia Napoli Versus Parma Apakah Bambang Akan Mendapatkan Gelar Pertamanya Di Become A Legend Indonesia Pest 2021 Nantikan Terut Hanya Di Channel 19 Dan Insyaallah Kita Akan Ketemu Lagi Dengan Video Video Lainnya Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Kalau Keluar Rumah Tetap Gunakan Masker Dan Protokol Kesehatan Menjaga Jarak Serta Sering Mencuci Tangan Insyaallah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh